Kualifikasi Piala Dunia 2026 Australia mementik kemenangan perdana dari Cina dengan skor 3-1 3 gol Australia dicetak oleh Lewis Miller menit 45 plus 2 Greg Goodwin menit 53 Dan Nissan Velupilai menit 90 plus 2 Sementara itu gol tunggal balasan dari Cina dicetak oleh Xie Weneng menit 20 Bergula kelas main sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup C Timnas Jepang masih memimpin kelas main yang turun 6 poin Di peringkat kedua Saudi Arabia 4 poin Australia naik ke posisi 3 dengan koleksi 4 poin Menggeser Timnas Bahrain di peringkat keempat 3 poin Dan Timnas Indonesia di peringkat kelima dengan koleksi 2 poin Sementara itu Timnas Cina menjadi juru kunci di peringkat 6 dengan koleksi 0 poin Bergula kelas main sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup A Uzbekistan mimpin kelas main dan turun 6 poin Dikuti Timnas Iran dengan 6 poin Di peringkat ketiga Uni Emirat Arab 3 poin Peringkat keempat Korea Utara 1 poin Peringkat kelima Qatar 1 poin dan di juru kunci Kyrgyzstan 0 poin Kelas main sementara dari grup B Jordania mimpin kelas main dan turun 4 poin Di peringkat kedua Korea Selatan 4 poin Peringkat ketiga Timnas Irak 4 poin Peringkat keempat Kuwait 2 poin Peringkat kelima Palestina 1 poin Dan di juru kunci Oman 0 poin Partai selanjutnya dari grup B Jordania akan menghadapi Korea Selatan pada pukul 21 lewat 00 WIB Langsung dari Aman Internasional Stadion Aman Jordania Dari grup A Uzbekistan akan menghadapi Tim Kuwait Iran pada pukul 21 lewat 00 WIB Langsung dari Bunyokor Stadium Tansken, Uzbekistan Dari grup A, Timnas Qatar akan menghadapi Tim Kyrgyzstan pada pukul 23 lewat 00 WIB Langsung dari Al-Tamuma Stadium Doha, Qatar Jadwal pertanian dari grup B Oman akan menghadapi Kuwait pada pukul 23 lewat 00 WIB Langsung dari Sultan Kaubo Sport Komplek Musket Oman Jadwal pertanian dari grup A Uni Emirat Arab akan menghadapi Korea Utara pada pukul 23 lewat 00 WIB Langsung dari Haza bin Zayed Stadium Al Ain Uni Emirat Arab Dari grup C Timnas Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia pada pukul 23 lewat 00 WIB Langsung dari Bahrain National Stadium Rifah Bahrain Dan dapat Anda saksikan live di RCTI Masih dari grup C Big Mesh terjadi di mana Saudi Arabia akan menghadapi Tim Kuwait Jepang pada pukul 01 lewat 00 WIB Langsung dari Kim Abdullah Sport City Stadium Jeddah, Saudi Arabia Dari grup B, hari Jumat 11 Oktober 2024 Irak akan menghadapi Palestina pada pukul 01 dini hari Langsung dari Basra International Stadium Basra, Irak Berikutnya daftar top score sampai MSC kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Di peringkat pertama ada Takumi Minamino dari Jepang 2 gol Peringkat kedua Hidema Samorita dari Jepang 2 gol Peringkat ketiga Ayase Uwe dari Jepang 2 gol Peringkat keempat Diasan Al Naimat Jordania 2 gol Peringkat kelima Hasan Kades dari Saudi Arabia 2 gol Peringkat keenam Ratnan Orat Mangun dari Indonesia 1 gol Peringkat ketujuh Mehdi Tairemi dari Iran 1 gol Di peringkat gelapan Aymen Hussein dari Irak 1 gol Peringkat sembilan Wataru Indo dari Jepang 1 gol Peringkat sepuluh Junta Ito dari Jepang 1 gol Peringkat sebelas Taku Fesa Kubo dari Jepang 1 gol Peringkat dua belas Daizen Maeda Jepang 1 gol Peringkat tiga belas Kauromi Toma dari Jepang 1 gol Dan di peringkat empat belas Noral Rawabdeh dari Jordania 1 gol Berikutlah daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk match day ketiga dan keempat di posisi penjaga gawang Pemain pertama ada Martin Pes dari FC Dallas Amerika Pemain kedua ada Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya, Surabaya Pemain ketiga Nadio Argavinata dari Borneo FC Bergeser untuk barisan pemain belakang Ada C.I.J. dari Venezia Italia Jordi Ahmad dari JDT Malaysia Mesh Hilgers dari FC20 Belanda Rizky Rido dari Persija Jakarta Muhammad Ferrari Persija Jakarta Wahyu Prasetyo dari Maluku Utara United Kelvin Ferdong dari N.E.J. Nishman dari Belanda Pratama Arhan Suwon FC Korea Sain Pai Tenama dari Kasupen Belgia Sandy Wals dari KV Magellan Belgia Hasnawi Mangkualam Port FC Thailand Dan Eliano Rejder dari Pes Svolve dari Belanda Bergeser untuk pemain tengah ada Tom Haye dari Almere City Belanda Nathan Cuaon dari Swansea City Inggris Ivar Jenner dari FC Utrecht Belanda Dan Ricky Gambuaya dari Dewa United Indonesia Bergeser untuk posisi pemain depan ada Ratnan Orat Mangun dari FC VF Demder Belgia Marcelino Ferdinand Oswald United Inggris Witan Sulaiman Persija Jakarta Egy Maulana Fikri Dewa United Dan pemain baru Malik Risaldi dari Persebaya Surabaya Rafael Stryk dari Brisbane Role Australia Dimas Derajat Persib Bandung Dan pemain terakhir Hoki Caraka dari PSS Leman Itu adalah jadwal siaran langsung kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk MESD ketiga Ayo terus dukung tim nasi Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik komen dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya